Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran Mata Kulia Fisiologi Biotalau. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari pola pergerakan Echinodea pada perairan lau. Sebelum memulai video pada kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Michelle Manuela dan dekat-dekat saya yaitu Garisayu Fitriani dan Gediakan Naila. Di video kali ini, kita akan membahas tentang pola pergerakan dan orientasi hewan, klasifikasi ciri-ciri dan karakteristik bulu babi, alat gerak dan cara pergerakan bulu babi, pola pergerakan bulu babi, dan faktor yang mempengaruhi pergerakan bulu babi. Apa itu orientasi? Orientasi merupakan kemampuan hewan untuk mengetahui posisi tubuh terhadap geometri yang berada pada habitatnya. Orientasi diperlukan pada pola pergerakan untuk mendukung proses biologis seperti pencarian makanan, melarikan diri dari pemangsa, pulang ke habitat rasalnya, serta adanya migrasi. Tahapan pergerakan hewan dimulai dengan adanya tujuan atau goals dari pergerakan, kemudian adanya starting point atau titik awal, kemudian kecepatan pergerakan, arah pergerakan, frekensi berhenti dan percepatan, total jarak yang ditempuh, serta adanya end point atau titik akhir dari pergerakan. Bulu babi termasuk ke dalam hewan dengan kingdom animalia, film Echinodermata, subfilm Echinozoa, dan kelas Echinoidea. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari hewan bulu babi. Bulu babi merupakan hewan invertebrata yang umumnya tinggal di bagian dasar perairan laut. Spesies bulu babi ini memiliki warna yang sangat beragam dan dapat ditemukan di perairan laut di seluruh bagian bumi. Mengadai di perairan yang dalam, perairan kutub, perairan daerah tropis, tubuh karang, padang-uduk laut, dan padang-uduk. Bulu babi ini memiliki bentuk bulat dengan endoskeleton keras yang terbuat dari kapor. Selain itu, bulu babi juga dipenuhi oleh ratusan duri yang ada di tubuhnya. Duri-duri ini memiliki banyak bentuk loh. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang tipis, maupun ada yang tebal. Dan biasanya, dalam satu spesies, terdapat beberapa tipe dari duri bulu babi. Bulu babi memiliki kaki tabung dengan bagian ujungnya yang dapat menghisap dan membantu bulu babi untuk menempel pada suatu benda, bergerak, maupun berminat tepat. Selain itu, bulu babi juga memiliki penjepit kecil atau yang dinamakan sebagai pedisalaria yang berperan untuk menghilangkan bahan-bahan yang tidak diinginkan dari tubuhnya. Menurut karakteristiknya, bulu babi hidup di karang-karang laut dan merupakan hewan karnivora, pemakan gagang, rumput laut, dan ikan yang sudah mati. Bulu babi biasa hidup berkoloni, namun bisa juga ditemukan hidup menyendiri. Habitat bulu babi dipengaruhi oleh substrat dan persediaan makanan di suatu perairan. Bulu babi berperan penting dalam mengendalikan populasi mikroalga di habitat perairannya. Bulu babi bergerak menggunakan kaki yang keluar dari tubuhnya yang biasa disebut dengan cukrit. Pergerakan kaki ini dilakukan dengan mengendalikan sistem paskular air dengan memompah masuk dan keluar air dari dalam tubuh bulu babi. Hal ini dilakukan untuk memperpanjang dan mengkerutkan kaki bulu babi agar bulu babi dapat berpindah tempat. Seorang penelitian bernama Lauzon Gui dan teman-temannya melakukan penelitian terhadap pola pergerakan bulu babi di tahun 2006. Gui dan teman-temannya ini menggunakan 20 sampel bulu babi dengan kepadatannya yang berkisah 200 hingga 350 meter. Penelitian ini dilakukan dengan cara mencatat posisi pergerakan bulu babi setiap 75 detik dengan koordinat kertesian. Nah, dari koordinat kertesian tersebut kemudian dapat dihitung waktu dan lokasi dari pergerakan bulu babi serta durasi perhentian setiap pergerakannya. Bulu babi akan dikatakan berhenti bergerak saat hewan tersebut diam selama 75 detik. Nah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa bulu babi aktif bergerak secara bersamaan menuju pantai dengan kecepatan 1 hingga 4 meter per bulannya dengan cara merumput dan merusak pada rumput laut dan ganggang. Jika kita lihat pada gambar berikut ini, Lauzeng Gui dan teman-temannya melakukan 9 kali percobaan dan 7 dari 9 percobaan tersebut atau kita bisa lihat pada diagram A, diagram B, D, E, F, H, dan I jika kita lihat bahwa rata-rata dari spesies bulu babi tersebut bergerak menuju ke daerah pesisir pantai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi pergerakan. Yang pertama, ada kondisi habitat dan substrat di mana bulu babi cenderung untuk tinggal di substrat bebatuan karena melindungi dirinya dari predator. Kemudian, ada keberadaan sumber makanan di mana bulu babi cenderung untuk tinggal di habitat yang kaya akan sumber makanan. Kemudian, ada faktor usia di mana bulu babi juvenile cenderung untuk berdiam diri sedangkan bulu babi usia dewasa cenderung untuk lebih aktif berkaitan dengan peristiwa pencarian makanan. Kemudian, ada peristiwa predasi, migrasi, dan penyakit, serta jarak antar wilayah yang mempengaruhi peristiwa migrasi itu sendiri. Pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh SSA Rally pada tahun 2009, dilakukan pengujian pengaruh ukuran tubuh bulu babi dan dilakukan di posi dunia Oceanica Seagrass Patches terhadap pola pergerakannya. Pada penelitian tersebut, dilakukan empat perlakuan yang didasarkan atas ukuran tubuh dan jarak dari bulu babi. Yang terdiri dari Large Close di mana ukuran tubuhnya besar dan jarak yang dekat, Large Far dengan ukuran tubuh besar dan jarak yang lebih jauh, Small Close dengan ukuran tubuh yang kecil dan jarak yang dekat, serta Small Far dengan ukuran tubuh kecil dan jarak yang lebih jauh, serta tidak lupa dengan adanya variable control. Berdasarkan grafik hasil pengamatan, diketahui bahwa seluruh perlakuan mengalami pola pergerakan dengan jumlah beragam, sehingga dapat diketahui bahwa ukuran tubuh dari bulu babi tidak mempengaruhi pola pergerakannya. Berikut adalah referensi yang digunakan pada presentasi kali ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!